Upacara Penutupan Diktukba Polwan, Angkatan ke-49, Jakarta, Senin 28 Juni 2021, Kalendiklat Polri, Komjenpol Profesor Dr. Haji Riko Amelsa Daniel MSI, secara langsung memimpin upacara penutupan dan menandatangani naskah sumpah janji, sekaligus penyematan pangkat baru kepada Bintara Polwan. Di Sekolah Polisi Wanita, di lapangan ST Bakti Warapsari, kegiatan ini merupakan akhir dari pendidikan pembentukan Bintara Polwan Polri tahun anggaran 2020-2021. Upacara yang diselenggarakan pada hari ini merupakan momentum penting dalam menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan pendidikan pembentukan Bintara Polwan yang diselenggarakan selama tujuh bulan di Sekolah Lendiklat Polri. Dalam kesempatan ini, Kalendiklat Polri, Komjenpol Profesor Dr. Haji Riko Amelsa Daniel MSI, mengucapkan selamat kepada para Bintara Remaja Polwan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan pembentukan Bintara Polri, yang secara resmi dilantik menjadi anggota Polri dengan menyandang Pangkat Brigadir Polisi II. Dengan berakhirnya program pendidikan ini, Polri telah berhasil menambah personil golongan Pangkat Bintara se-Indonesia sebanyak 11.198 orang, terdiri dari 10.638 polisi laki-laki dan 560 polisi wanita. Hal ini tentunya menjadi suatu kekuatan strategis untuk menunjang pelaksanaan tugas Polri, agar lebih optimal melalui penambahan jumlah personil, diharapkan penyebaran pelayanan publik semakin luas dan kehadiran polisi di tengah lingkungan sosial akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.